Halo semua, di channel ini aku upload apapun terkait film. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Lanjut. Shooting sebuah film dokumenter berubah jadi mengerikan saat sekelompok teman dan kreator konten mengalami serangkaian kejadian supernatural yang aneh. Keramat Dua Caruban adalah film yang menggabungkan unsur horor dengan tema perjalanan. Ceritanya mengikuti perjalanan beberapa karakter, mahasiswa semester akhir, yang melakukan riset tugas akhir mereka di Caruban. Mereka dibantu Umay, seorang pembuat film dokumenter, dalam perjalanan riset mereka di tempat yang memiliki kisah, mistis, dan legenda yang menyeramkan. Salah satu hal yang menarik dari keramat Dua Caruban adalah penggabungan jenri horor dengan tema perjalanan. Film ini berhasil menciptakan atmosfer yang tegang dan misterius saat para karakter memasuki tempat-tempat terpencil dan angker di Caruban. Penggunaan latar belakang yang kaya akan mitos dan legenda lokal memberikan nuansa yang menarik dan menghadirkan ketegangan yang melekar pada cerita. Film ini masih prilihan seperti yang sebelumnya. Para pemeran dalam film ini memberikan penampilan yang baik. Karakter-karakter utama berhasil menghadirkan emosi dan ketakutan yang melekar pada cerita. Mereka mampu membuat penonton merasakan tegangan dan ketegangan yang mereka alami saat menjelajahi tempat-tempat yang dianggap angker dan mistis. Kehadiran karakter Umai sebagai pembuat dokumenter juga memberikan dimensi yang menarik dalam menyampaikan cerita. Karena proses pembuatan dokumenter yang khas dengan banyaknya dialog, film ini juga memuat dialog yang terlalu banyak. Kehadiran Keanu dan Lutecia memunculkan drama dan komedi yang terlihat natural. Efek visual dan suara yang digunakan dalam film ini berhasil menciptakan momen-momen yang menegangkan dan seram. Penggunaan pencahayaan yang gelap, pengaturan kamera yang tepat, dan musik yang mendukung secara efektif. Memberikan nuansa, suasana yang mencekam, dan memperkuat ketegangan dalam adegan-adegan horror. Beberapa adegan jumpscare juga berhasil mengagetkan penonton dan menambah intensitas ketakutan. Film ini masih memiliki pola yang sama dengan film terdahulunya. Namun, keramat dua caruban juga memiliki beberapa kelemahan. Plot cerita terkadang terasa sedikit terprediksi dan terlalu mengikuti formula horror konvensional. Pengembangan karakter juga bisa lebih mendalam. Beberapa adegan mungkin terasa repetitif dan dapat mempengaruhi ritme cerita. Secara keseluruhan, kremat dua caruban adalah film horror yang menghadirkan ketegangan dan misteri dengan menggabungkan tema perjalanan, atmosfer yang tegang, penampilan akting yang baik, dan efek visual yang kuat memberikan pengalaman menegangkan bagi penonton. Meskipun memiliki beberapa kelemahan, film ini tetap menjadi pilihan yang menarik bagi penggemar genre horror yang mencari pengalaman seram dan tegang. Saya menonton film ini di Netflix dan sampai jumpa. Jadi segitu aja pembahasanku. Gimana menurut kalian mengenai video-video seperti ini? Suka atau enggak? Tulis di kolom komentar. Kalian ada ide selanjutnya bahas film apa? Tulis juga di kolom komentar. Klik like kalau kalian suka video ini, dislike kalau enggak. Follow Instagram movie underscore talks. Check deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Thanks for watching dan sampai jumpa.